Di dalam setiap 100 tahun, pasti Allah akan memunculkan pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang akan mereformasi keadaan. Kita ambil contoh, cek paham sejarah. Al-Fatihah 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 jadi kerajaan pun diobok-obok karu kolonial Belanda karu kompeni jadi yang dikirim jadi kan serikat dagang jadi yang dikirim jadi negara Londo jadi serikat dagangnya Londo boleh dagangan orang boleh dagangan yang kepingin badi seakeh orang dagang itu diganggu butuhnya pengawal karena wilayah luas gak ada negara jadi pasukan jadi kompeni jadi kompeni pun tahun 700 mataram itu diobok-obok banyak pengeran-pangeran keluarga-keluarga besar istana yang dipengaruhi saat itulah Sultan Agung menyatakan perang kepada Belanda dua kali Sultan Agung itu ngelawan pasukan Londo yang dipimpin karu JP nyerang pasukannya nang Batavia nang Londo dua kali nyerang nang Jakarta walaupun mengalami kekalahan karena lumbung-lumbung makanan perangnya melaku ya Pak jadi Indramayu ngesak terus lumbung-lumbung makanan dibakar gudang-gudang senjata dibakar banyak pasukan-pasukan kerajaan Islam Mataram yang gugur di medan perang dua kali kerajaan yang mati tidak dikubur saat itu penyakit penyakit kusta ini Pak zaman kata kusta itu kaitannya abang terus ireng dibarno merotoli itu penyakit menular dan itu zaman awal-awal kemerdekaan kata sangat tiap-tiap keresidenan punya penyakit pusat penyakit kulit kusta jadi melitar nganjuk kediri tulung agung kusta itu kediri selalu berimob selalu berboyol musa ini tidak 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 seperti 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 perjuangan tokoh-tokoh kita mempertahankan kemerdekaan bila negara bila bangsa sambun dicontoh dicontohkan itu sewu 600 sewu petungatus diambil situ apa imam bo buonjol temputin nunggol sumatra barat perang padri sak terus dikerahkan semua dikerahkan semua sampai londoh kewalah kewalahan satu tahun berikutnya tahun sewu wolungatus sewu wolungatus selawih ambil sewu wolungatus nemlikur terjadi pemberontaan belanda kepada belanda dipimpin pangeran diponegoro so pangeran diponegoro pangeran diponegoro turunan raja-raja islam yang ada di yogyakarta karena penjajah menginjak harga diri bang bangsa kuburannya leluhuri sengenek tegal rejo magelang itu digusur mau dibikin ril-ril kereta untuk mengangkat barang-barang dagang dagangan jadi kadang orang dagang itu ingin badi kadang ngawur kadang undang-undang kadang tidak ngawur pokoknya badi jaman terjadi sudah jaman dahulu digusur marah maka akhirnya pengaruhnya pangeran diponegoro itu karena dia kerabat istana maka seluruh Jogja ditambah santri-santri sampai tegok banten serang kiyageng serang nyageng serang begitu dinyatakan perang maka terjadi pergolaan perang hampir seluruh pulau Jawa kerajaan ini saat ini sengenek di Jawa tengah kalau Jawa barat lagi Jawa Timur LOI Jawa Tengah saat itu bergolak seluruh nyawa dan strategi yang digawe kalau pangeran diponegoro perangnya adalah perang grill grill iya ngetok nyerang diuber gak enek pokoknya menang terus akhirnya London itu kasih karena itu pedagang jadi company tidak mewakili negara tapi badan usaha negara negara London sampai bangkrut sampai bangkrut kenapa kerana pangeran diponegoro selain seorang keturunan kerajaan seorang ulama juga seorang penganjur Toriko dan seorang yang mengamalkan Toriko jadi pangeran diponegoro penumpak jarang kalau nyekel tasbeh kalau nyekel tasbeh kalau ngurin kerisi ini kalau kuran kalau di londok kalau di bijui kalau londok kalau ketika perang rundingan akhirnya ditangkep di makasar Alhamdulillah ketika mutamar yang di makasar kemarin kalau sakit meriko sakit bersiarah makamnya dalam pengelolaan pangdam meriko pak dimasuk makam palawan mari mari pulung atau selawih satu setahun berikutnya dipelopori perang tapi perangnya sudah tidak menggunakan nopomale pak tidak banyak senjata tapi dengan mulai dengan diskusi berpolitik dan lain sebagainya dipelopori Mbah Yayi Hashim Ash'ari dengan mendirikan jam iya nah dodul ulama pada tahun sewu sangangatus nemle nemle kur kalau diponegoro kajak satus tau di Muhammadiyah dipelopori kalau bayahi Ahmad Dahlan mbak bayahi Ahmad Dahlan lah kita mengenal ajaran-ajaran beliau bahwa nasionalisme cinta kepada negara dan agama niki gak bisa dipisah-pisah no mempertahankan negara bagian dari mempertahankan negara bagian dari agama slogan sing masyur khubbul waton minali iman cinta tanah air niku bagian teko iman cinta tanah air bagian dari iman ini akhirnya kalau ingin ngatur sebab-sebab ini hari pahlawan Pak hari pahlawan itu memang sumber sebab-sebab di daerah Jawa Jawa Timur Indonesia ini dimerdekat tanggal Pitulas Agustus londos 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 mulai negara 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 ini maring jepang tanggal songo yurusima nagasaki dipom tanggal songo tanggal 10 apa piro apa tanggal rolas kait mulai negara negara ini maka tang bulan Oktober Pak ternyata pasukan Inggris Inggris yang diboncengi kalau nikah nikah itu netherland indisya cv administration kayak grup sbp aku kayak beceng kelas dibonceng karena nikah jadi ketika kemerdekaan kita masih seumur jagung jadi bulan Oktober londos ini gak terima mereka kemerdekaan itu diakoni seperti negara itu pemerintahan presiden diakoni luar negeri diisik dewi sehingga kemerdekaan Indonesia itu Palestina mulai Indonesia kalau Palestina itu luar biasa masih kita ngomong merdeka luar negeri gak ngakoni juga merdeka pak wakhirnya baru Mesir Arab dikampanyekan untuk kemerdekaan Indonesia umur seumur jagung Agustus September Oktober coronan berjagung jelopo karo kubang dorong panen londor ini ne bonceng numpak pasukan Inggris ngelok mongso datang ke Indonesia ulama-ulama kumpul tanggal 20 Pirawan 2 Oktober diserukan karumbaya Yasim As'ari kuwabeh utusan-utusan nah datul ulama seluruh pulau Jawa dan pulau Madura kumpul nuk goni Surabaya rapat rapat apa isini rapat isini rapat wajib orang Islam itu bila bangsa bila negara bila bangsa karumbelo negara niku bagian teko i iman pun zaman bian niku karubat wane ulama nawa manut wang jengi mba yai Yasim As'ari niku kawabeh kiai kiai jawa Madura kabeh murite mba yai Yasim As'ari kabeh murite jadi tanggal lalikur diputus resolusi jian kawabeh wajib perang lanang wadon ngga duwe senjata gak duwe senjata bunyi resolusi jihad pokok di zona 94 km jarak durung oleh ngosor sholat wajib elok perang pondok pondok lembaga pendidikan tertua itu adalah pondok pesantren durung ngenek pak sekolah sistem klasikal itu krono api akhirnya diluwe nah dulu pondok cian wajib kiai kiai kawabeh kalau jarak ekaru mongso mendaratin Surabaya pak kalau tidak melebih 94 kilometer wajib budal jadi berarti tebu budal apa pak surabaya itu jarak yang tidak boleh kosor wajib budal meduro sehingga enak sangang puluh papat ya wajib budal sehingga enak 94 kilo ya wajib budal kalau jaraknya dengan tempatnya mungsuh melebih 94 misalnya Cirebon apa Jawa Tengah maka hukumnya Fardu kifaya pokoknya enek sing makili tiap daerah sudah dianggap gugur jadi perang sudah mulai berkecamuk di bulan November punca 10 November lahirlah hari pahlawan ini berangkat saking resolusi jihad memang bila bangsa bila negara nasionalisme cinta cinta kepada negara bagian dari iman nah ini kita sebagai generasi generasi para ulama orang-orang yang mengikuti orang yang beragama yang memang mempertahankan negara bagian iman negara kurat karit dibiarkan terjadi pertempuran di dalam menang jadi arang kalah tetap jadi abu maka bareng-bareng itu mempertahankan yang kalah yang menang yang menang tetap reme podo ente ente ane podo ente ente ane pun akhirnya dipertahankan kita mewarisi jiwa-jiwa ini diajarnya karena para ulama sekarang ini yang ingin negara Indonesia ini tidak utuh utuh paham generasi generasi naldotul ulama anak-anak bangsa ini kudupaham banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini pecah pecah tidak utuh ini berkepentingan untuk itu mulai jamiah naldotul ulama selalu menyerukan mbak hubbul waton minali iman masih tetap maju anak-anak pagarnusa ulama ulama KBNO ketika ada kondisi yang merong-rong kepada negara pasti perangnya sekarang tidak menggunakan senjata tapi pembentukan opini secara nasional pengeksposan media sampai ke tingkat internasional kita akan tetap mempertahankan Indo Indonesia NKRI harga mati mergoyki diaca-aca pasti perang anak bangsa ini akan berperang ini yang perlu diwarisi jiwa mempertahankan dan membergai perjuangan para ulama pun para rawus doyok isi kemerdekaan ini kalau tak wajah maulit bang wajah maulit